Jumat Tuhan Shalom Yang pertama dari Yeshua pasal 24-31 berkata Kemudian hakim-hakim pasal 2 ayat 10 dan 11 berkata seperti ini Yaitu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan Ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Dan mereka beribadah kepada para baal Bapak Iblan Surah semua teks ini adalah satu bagian dari firman Tuhan Yang merupakan bagian akhir dari kitab Yeshua Dan bagian awal dari kitab hakim-hakim Dimana dua kitab ini berbicara berdekatan Atau dalam kurun waktu sejarah yang berdekatan Sangat sedih memprihatinkan ketika Kisah heroik di dalam kitab Yeshua itu Harus diakhiri, dikunci Lalu kemudian disambung dengan hakim-hakim Dimana terjadi kemerosotan kerohanian Ketika ada angkatan baru Ketika ada generasi baru Ternyata generasi baru itu tidak hidup Seperti generasi sebelumnya Dikatakan di sana Mereka tidak mengenal Tuhan Lalu kemudian mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Apa yang terjadi di sini? Apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Padahal mereka adalah orang-orang yang Sungguh-sungguh sudah diberkati Tuhan Mereka melihat, menyaksikan Bangsa itu begitu luar biasa Ditolong Tuhan Tetapi yang menjadi persoalan adalah Bagaimana mereka tidak menurunkan imannya itu Kepada generasi selanjutnya Sehingga pengalaman iman itu Terputus seiring usia mereka Ini adalah persoalan penting Dan persoalan serius Mengapa orang Kristen itu Harus mau diajar Tetapi juga harus rela Untuk mengajar orang lain Mengikut Yesus Mengikut Tuhan Bukan sekedar untuk berpindah tempat Dari tempat yang satu ke tempat yang lain Kita mengikut bukan saja pergi Kemana atau ke tempat tertentu Tetapi mengikut berarti Kita harus memahami alasan Di balik pilihan kita Mengikut Tuhan Mengapa kita mengikut Yesus? Bukan hanya tentang pergi ke gereja Bukan hanya tentang beribadah Tetapi alasan mengapa kita beribadah Mengapa kita pergi ke gereja Ini yang penting Sehingga ini tidak kita alami Atau hal ini tidak kita alami Seperti bangsa Israel Mereka kehilangan iman mereka Karena mereka tidak mengerti alasan Mengapa mereka ikut Tuhan Bapak ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Tentu kita tidak menghendaki kehidupan kita Atau generasi sesudah kita seperti ini Inilah pentingnya setiap orang percaya Menyadari bahwa dia juga dipanggil Untuk menjadi pembuat murid Dipanggil untuk mengajar orang lain takut Tuhan Dipanggil untuk menolong orang lain Mengalami seperti apa yang kita alami Orang tua dipanggil untuk menolong anak-anak mereka mengerti Orang tua dipanggil untuk memuridkan anak-anak mereka Orang percaya dipanggil untuk memuridkan orang percaya yang lain Sehingga dari generasi ke generasi Bangkit angkatan-angkatan yang takut akan Tuhan Dan mengerti mengapa mereka ke sana Mereka tahu mengapa mereka harus ikut Tuhan Inilah alasan pentingnya setiap orang percaya itu Bukan hanya menjadi murid Kristus yang baik Tetapi juga menjadi orang yang menolong orang lain Untuk menjadi murid Kristus Kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan Dan mengerti panggilan kita Mari kita berdoa Bapak Surgawi terima kasih Kami membahasyukur kami karena Tuhan baik Dan memberikan kami hari yang baru Tolong kami supaya kami terus sadar tentang panggilan Tuhan Bagaimana Tuhan memanggil kami untuk menolong orang lain juga Mengenal engkau Sebagaimana kami juga mengenal engkau Berkat dan anugerahmu kiranya atas kami semua Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Amin